Terima kasih. Itu sifat kejujuran dari semua kader partai demokrat untuk menampilkan dirinya bahwa dengan SBY kita sama-sama membangun negara lewat partai kita. Tetapi kita kejujuran kita itu tidak sampai dengan proses yang terjadi sekarang. Berarti sebetulnya Mbak Pames, berarti statement SBY tidak berdarah-darah yang dikeluarkan Pak Joni itu tidak betul dong? Kalau pada waktu itu kita tahu bahwa partai ini nanti akan jadi milik keluarga, saya tidak akan ngomong seperti begitu Mbak. Kita tahu bahwa ini jujur, semua kejujuran dari Profesor Budi Santoso, Profesor Ihsan Tanjung, dan berbagai orang yang duduk di pengurus pada waktu itu. Mempunyai satu tekad bahwa partai ini harus jadi, partai ini besar. Dan Anda tahu partai demokrat adalah satu-satunya partai di dunia yang langsung masuk, ikut pemilu, mendapat 7% dan kadernya jadi presiden. Dan itu karena siapa Bang? Itu SBY, berarti kita punya sifat kejujuran. Itu karena SBY, Anda mengakui itu. Berarti tidak betul dong Bang Joni ketika Anda bilang tidak berdarah-darah. Bahwa kami berjuang mati-matian untuk dia menjadi presiden dengan asumsi bahwa kita akan sama-sama membawa partai ini ke depan. SBY akan berpengaruh. Dan itu tidak terjadi? Tanpa ada asumsi bahwa akan terjadi kejadian-kejadian seperti sekarang. Sistem 2004 itu. Sistem 2004 itu, pilek-pilek presi itu masih pisah lah Om. Ya, justru itu. Karena pilek pisah lah, maka kan SBY yang dijual. Tunggu dulu. Kan belum bareng seperti sekarang. Kita sudah di awal. Oke, oke. Ada empat hal tadi yang Anda sebutkan. Ada empat hal yang Anda sebutkan, silahkan ditanggapi Bang Joni. Saya akan tambahin ya supaya kau tidak dicekokin dengan hal-hal yang lain. Pertama, kita sangat menghargai yang terhormat SBY. Ingat itu. Kita sangat menghargai yang terhormat SBY. Tetapi atas penghargaan itu terjadi perubahan dalam masa pertengahan. Bahwa Partai Demokrat dibentuk untuk katakanlah kendaraan SBY karena dia kalah di WAPRES Bahan Jahas. Ya, tetapi dia sendiri tidak yakin Partai Demokrat akan lolos verifikasi KPU. Buktinya apa? Dalam setiap acara Demokrat, dia tidak pernah hadir. Malah hadir di partainya di asrasi, deklarasi. Di kita tidak deklarasi. Rapim Nas dan saya, dia hadir setelah lurus verifikasi KPU. Disitulah yang mau saya katakan, untuk meluluskan Partai Demokrat di KPU, SBY tidak berdarah-darah. Oke. Saya ketuanya di Kinasi. Baru setelah itu, Partai Demokrat punya 56 kursi bahwa SBY punya pengaruh. Yes. Tetapi bukan semata-mata. Itu hasil kerja dari SABAK. Soal keempat ini, Bang. Buat nama Partai beliau, Mars Partai dia yang buat. Payansin. Tunggu dulu. Ini payansin ini terpengaruh dengan video wawancara Pak Penjelombakan Almarhum dengan Peter Bonta. Kalau baca siapa pendiri di sini, secara deure. Baca ini. Bang. Tunggu dulu. Pak SBY itu penggagas, memang posisinya di situ. Dengar. Ini, ini gue senang nih. Ini SBY penggagas. Kalau misalnya Mbak Nana ini mau menggagas membuat sebuah gedung. Mbak Nana itu sudah siapkan SDM-nya, modalnya, dan lain-lainnya untuk menggagas membuat gedung itu. Ini SBY nggak disiapkan apa-apa. Hanya mengganggas. Yang tahu itu namanya penggagas. Apa yang diganggas pada waktu itu. Bantah dulu. Nama Demokrat dari Pak SBY. Mars yang sekarang kita nyanyikan, Pak SBY. Terus simbol logo bendera partai, Pak SBY, manifesto Pak SBY. Ini kan empat hal. Sudah. Pilar partai politik. Itu karena memang Anda baru dengar wawancara pencerumbangkan. Sama sekali dengan Peter Gonca. Pak Jansen, you waktu itu masih SMA. You nggak tahu apa-apa deh. Salah kalau itu, Abang. Masalah, Abang. Mas SMA. Baik, baik. Umur, Pak Bung. Salah, Abang. Kita bakal salah, Bang. Baik, saya ingin. Biar saya jawab ini. Baik. Biar saya jawab ini. Baik. Sedikit. Sebentar, sebentar Pak Herman, Pak Joni. Biar saya jawab dulu adik saya ini. Saya jawab dulu adik saya ini dulu. Saya tidak ingin isu ini diperpanjang. Oke. Karena ada isu yang lain menyangkut partai demokrat yang juga penting. Saya ingin putarkan cuplikan pernyataan Pak SBY. Soal demokrat not for sale. Kita dengarkan cuplikan ini. Oke, ini menarik ini. Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli partai demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, partai demokrat not for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan. Meskipun partai demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda berapapun besarnya. Tidak diperjualbelikan berapapun besarnya. Boleh. Anda memperjualbelikan partai demokrat, Pak Joni? Makanya saya jawab. Saya akan video kedua. Siapa yang akan menjual partai demokrat? Faktanya. Dan saya juga ada di dalam. Dan juga fakta-faktanya sebelum SBY Ketua Umum bahwa partai demokrat tidak pernah mengambil pilkada daerah tingkat 2 Kabupaten Kota ke pusat. Bahkan kader-kadernya kalau maju dibantu ya. Setelah Pak SBY, Ketua Umum dan Inca Panjaitan menjadi sekjennya, pilkada dibawa ke DPP. Tapi beliau waktu pertemuan kemarin itu mengakui untuk membeli kantor di proklamasi. Bang, bukannya untuk maju pilkada itu, sosial undang-undang partai politik, karena datangannya itu Ketua Umum partai dari partai. Itu pertanyaan. Diam dulu. Udah. Kan pertanyaan. Pertanyaan saya, kenapa sudah 10 tahun presiden, kok kantor saja, kok tidak dipikirkan? Kan apa yang eksekutif partai waktu itu? Tindak diam dulu sebelum saya selesai ngomong. Di mana Pak SBY selaku pemilik yang dibawa oleh partai demokrat. Sebentar, sebentar. Tadi isunya adalah demokrat not for sale. Anda katakan justru yang menjual adalah petinggi partai yang meminta mahar. Iya dong. Oke, saya ingin putarkan ini. Ini adalah video yang kami dapatkan dari pendukung KLB yang menggambarkan informasi ada mahar. Ketika kader partai demokrat ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kita dengarkan cuplikan perbincangan ini. Ma, anak video apa lagi? Bukan video, perbincangan percakapan. Iya, Pak. Kan ketua DPC sama? Ya, aturannya gitu-gitu. Kita mau gimana lagi, kita ikutin juga, Pak. Kedepic, berapa kursi dapat? Saya ketua DPC, matan ketua DPR lagi. Aduh, bebat. Saya nyala mulai kota, kita bayar. Katanya bayar Rp150 per satu kursi. Berapa kursi kamu? Kali 6 berarti, Pak. Oh, 6 kursi dapat? Pimpinan ya? Iya. Berarti Rp900 juta ya, bayar? Iya. Kontan itu? Iya. Aduh, ya Allah. Yang teragis lagi itu orang tua saya, mantap wali kota, mau jadi wakil gubernur, sudah diminta semuanya Rp7,500. Rp7,500 apa? Rp7,500. 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 Berapa per kursi? Rp500? Iya, waktu itu. Siapa yang terima? Langsung, tapi tidak kebayarnya loh. Kebayar Rp100. Berapa? Berapa kursi? Rp4,500. Rp4,500. Jadi Rp502 miliar. Iya, tapi tidak kebayarnya loh. Kebayar Rp100. Rp100 aku ngamuk-ngamuk. Saya akan kasih tempatan untuk ditanggapi setelah pariwara. Bang Jasen dan Pak Herman, Anda Ketua DPP, saya ingin kita antar menanggapi bukti yang disampaikan oleh teman-teman dari kubu pro KLB ini setelah pariwara tetap di Mataraja. Tampai itu. Terima kasih.